guys guys kali ini aku mau bikin tempat buat si kura-kura aku guys jadi kura-kuranya masih kecil ada dua ekor kita pengen bikin tempat yang nyaman buat kura-kuranya guys Oke kita taruh ininya guys ya pasir malangnya ke akuarium ini guys kita tuang pasirnya guys terus kita ratain kita ratain sampai rata ya guys ya terus aku makasih kayak pulau gitu di tengah-tengahnya terus ada daunnya kayak gini guys ada rumput-rumputannya kita taruh di tengah-tengah seperti ini guys supaya si kura-kuranya bisa naik ke daratannya terus botnya kita taruh kerikil-kerikil rumput putih seperti ini supaya lebih estetis guys terus guys di pojokan kita kasih rumput liar seperti ini tapi tidak seliar kamu terus di pojok sebelahnya lagi guys kita mau taruh kayu-kayu kayak seperti kayu kering gitu guys supaya saya lebih estetis juga nah udah guys hanya kita kasih air ya jangan lupa ngasih airnya jangan langsung ikur gitu kita kasih penahan seperti ini pakai gayung juga bisa supaya airnya itu enggak merusak suasana guys Hai teman-teman juga selain gayung bisa memanfaatkan plastik ataupun barang-barang bekas lainnya guys kita isi setinggi pulau nya aja gc maksud aku kita isi setinggi potnya ada di tengahnya ini aja supaya kurang-kurangnya bisa naik ke potnya guys oke sepertinya udah kita angkat kayunya angkatnya pelan-pelan terus aku mau kasih ikan kecil-kecil ya guys ya supaya lebih rame supaya enggak terkesan sepi banget gitu guys ini aku ikan gapi taruh-taruh disini ya ikan gapi-gapinya ya supaya bisa dimakan juga ekor-ekornya eh supaya bisa buat pakan juga untuk si kurang-kurangnya kalau lagi pengen nyemilin ikan gapi guys nah ini kan gapinya bagus-bagus warnanya guys terus aku mau nambahin tanaman apu-apu ya yang ada di air gitu supaya lebih terkesan natural gitu guys dan aku deg-degan guys karena ada yang ngeliatin tuh guys di sebelah sana ada si meong atau kucing yang sedang ngeliatin guys tetapnya sangat mengerikan Oke kita fokus lagi ke sini saatnya kita ambil kura-kurangnya guys kura-kurangnya itu ada di sini di akuarium yang sebelahnya karena ini udah lumutan jadi kita akan pindah guys kura-kurangnya disini kita ambil dulu ya nih mana ya guys ya ada dua disini tuh udah kotor banget akhirnya ini kura-kura kura-kura emang airnya gampang banget kotor kayak gini guys nih nih kita taruh kura-kura nya guys kemungkinan seminggu seminggu kemudian airnya juga bakalan hijau yang ini terus yang satu lagi nih ya kita taruh lagi guys jadi ada dua kura-kura yang udah kita taruh guys tuh mereka ada di daratan tapi langsung nyemplung lagi ke air satu juga mau nyemplung lagi ke air guys lihat guys kura-kurangnya bengong sepertinya dia ada kesepian guys mungkin kita bisa menambahkan labi-labi ke sini guys terus yang satu lagi juga dia lagi di sana tuh guys dia lagi bengong juga di nyantel di popnya gitu sepertinya kita harus masukin labi-labi ke sini guys nah guys ini adalah labi-labi di sini labi-labinya di tank Oscar kita akan coba pindah ke tank kura-kura guys kita tangkap pakai serokan ya yang penting nangkapnya jangan pakai garpu guys nah ini udah kena tuh tapi labi-labinya lari guys ini kena lagi udah guys kita langsung aja masukin ke tank kura-kura ya guys ya nih dia mangap-mangap gitu guys sepertinya dia tidak suka dengan kehadiran aku di sini Oke ini ukurannya udah gede oke nah nah sepertinya dia suka banget guys karena dia berlari-larian gitu tuh ya 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 lihat guys pokoknya digeser-geser gitu guys sepertinya ini adalah kehancuran untuk si tank kura-kura guys kalau ada labi-labinya di sini soalnya lebih-labih lebih agresif guys lihat semua pasirnya digali sama dia lihat guys pokoknya dirubuhkan sama si labi-labinya guys sepertinya memang nggak cocok di sini kita akan ambil lagi si labi-labinya guys nah guys ini labi-labinya udah aku tangkap lagi nah takutnya dia merusak semua suasana semua suasana disini nanti kita perbaiki lagi ya labi-labinya guys ya galak banget tuh ya makan kameranya tapi enggak kuat ini aku perbaikin lagi tanamannya guys tapi tetep aja robo Hai ini udah ngadek lagi Oh yes jadi videonya sampai sini guys jangan lupa like comment subscribe salam labi-labi